hai hai ayolah sampai kamu mendonokkan senjata sama orang iya dasarnya kamu mendonokkan senjata dapat teman saya terus datarnya mendonokkan senjata apa? itu sudah viral ini kirain dimana Mana pistolnya Pak? Mana pistolnya? Nah oke, itu Pak ya oke, terima kasih. Koboy jalanan di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan diringkus polisi saat tengah mimpi indah di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Pada 23 Maret, sebelumnya aksi pria todongkan senjata api ke pengendara mobil lainnya viral di media sosial. Pria yang diketahui inisial HHR berusia 33 tahun itu menodongkan senjata saat terlibat cekcok dengan pengendara lain. Atas aksinya, polisi langsung melakukan penelusuran. HHR pun kemudian ditangkap di kediamannya di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 23 Maret dini hari. Pelaku ditangkap saat tengah tertidur nyenyak di kediamannya. Dalam video, terlihat pelaku tidak berkutik saat diringkus polisi. Masih mengenakan kaos dan bokser, pelaku dibawa ke kantor polisi. Dikutip dari Kompas.com, HHR diringkus pada pukul setengah dua dini hari. Istrinya pun terkejut atas kedatangan sekelompok polisi yang menggebek rumahnya. Saat itu, HHR terlihat tengah tertidur di dalam kamarnya. Dalam interogasi kepolisian, HHR mengakui perbuatannya. Kemudian, kepolisian menggeledah rumah pelaku dan mendapatkan barang bukti berupa sepucuk senjata api airsoft gun dan korek api berbentuk pistol yang ditodongkan ke korban saat kejadian. Menurut sang istri, pistol yang digunakan pelaku adalah korek api yang dibeli di situs loka pasar Shopee. Di bawah ada, mas Aris. Mas, ini dulu. Sini dulu, sini. Sini dulu, ayolah. Bucut? Iya, kamu mendodongkan senjata sama orang? Iya. Korek, sama? Ini ada dua, tapi satu lagi rusak. Iya, kita perlu konfirmasi, karena orang kan taunya, bu, pistol ditodongin. Itu pistol apa? Korek api itu, yang beli di Shopee itu. Awas melihat, takut enggak? Benar, ada kejadian aksi koboi di hari sebelumnya, di hari Kamis, sekitar pukul 11 atau 12 siang. Kemudian kami cek CCTV, disitu terlihat ada terlibat cekcok antara dua kendaraan. Satu berjenis Toyota Etios warna putih, kemudian satu berjenis Toyota Kijang Grand warna abu-abu. Kemudian dari situ kami lakukan penelusuran, baik keterangan saksi, wajah pelaku, kemudian juga untuk nomor polisi kendaraan. Kami dapat identifikasi, kemudian tim opsional Polsek Mampang, tim Rescrim, langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melakukan aksi koboi, yakni menodongkan kepada pengendara lainnya di daerah Bogor. Nah, Alhamdulillah di daerah Bogor kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial HRR, 32 tahun. Setelah kami lakukan penangkapan, kami juga lakukan penggeledahan terhadap kediaman pelaku, dan beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, antara lain adalah kendaraan yang digunakan, yaitu Toyota ETHIOS warna putih, kemudian kita temukan ada dua pucuk pistol, satu pucuk merupakan pistol berjenis airsoft gun, kemudian satu pucuk pistol berjenis korek api. Selain itu kami juga temukan dua butir peluru tajam, dan yang satu lagi adalah satu tabung gas. Juga kami lakukan penyitaan terhadap pakaian yang dia gunakan.